Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A20 yang kasusnya adalah terkunci FRP, lupa akun Google-nya sebelumnya handphone ini sudah terinstall Android 11 tapi karena di Android 11 untuk bypass FRP cukup susah maka tadi sudah aku downgrade ke Android 10 untuk tutorial cara downgradenya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi oke kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone ini dengan metode mengganti kunci layarnya karena awal kasus handphone ini adalah lupa kunci layarnya kemudian dilakukan head reset via recovery mode dan kita setup menggunakan koneksi internet via Wifi ataupun data seluler saat kita setup handphone ini meminta konfirmasi kunci layar jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya begitu juga untuk opsi kedua yaitu menggunakan verifikasi akun Google user dari handphone ini juga lupa akun Google-nya kita akan coba untuk mengunlock akun Google-nya dengan kabel data saja untuk metode unlocknya adalah merubah kunci layar di handphone ini kita ingat-ingat dulu untuk kunci layarnya adalah pola nanti kita akan rubah kunci layar ini dengan model kunci layar yang lainnya namun sebelumnya sekarang kita akan bergabung dulu dengan tampilan Windows kita disini sudah aku siapkan ada dua file yang pertama adalah driver Samsung wajib untuk menginstall driver pada Windows yang kita gunakan agar handphone ini bisa terbaca sebagai MTP device jika teman-teman belum menginstall driver silahkan di install dulu dan cara installnya cukup mudah tinggal kita double klik aja file dengan nama Samsung USB Driver for Mobile Phone.exe-nya sampai muncul tampilan langkah setupnya karena kebetulan aku sudah menginstall driver USB Samsung-nya maka tidak perlu aku install ulang lagi kemudian untuk tool bypass FRP akun Google-nya disini kita gunakan esi Samsung FRP tool tinggal kita ekstrak aja file ini klik kanan kemudian kita pilih ekstrak disini sampai menjadi sebuah folder kalau sudah terekstrak kita buka foldernya dan kita jalankan file di dalamnya dengan nama Samsung FRP 2021.exe sampai toolnya berjalan ketika kita menjalankan tool ini maka akan berjalan juga browser di belakangnya browser tersebut langsung mengakses ke website esi-frameware.com selaku developer dari tool ini untuk browsernya bisa kita close karena tidak kita gunakan sekarang kita fokus dulu ke esi Samsung FRP tool-nya oke sekarang tinggal kita hubungkan aja handphone ini ke komputer dan kita tunggu sampai handphonenya terbaca biasanya langsung muncul notifikasi di pojok kanan bawah seri handphonenya jika handphone sudah terbaca seperti ini maka driver yang kita install, driver Samsung-nya sudah bekerja dan siap kita menuju ke tool-nya untuk memilih menu bypass FRP tinggal kita klik aja menu ini sampai muncul notifikasi info dengan keterangan before start you must connect your device to YV jadi kita pastikan dulu handphone ini sudah terhubung ke jaringan internet via YV kemudian kalau sudah terhubung ke jaringan internet via YV maka tinggal kita klik OK aja notifikasi yang muncul notifikasi info tersebut tinggal kita klik OK saja sampai berjalan keterangan lock-nya dan ini dia untuk lock-nya sudah muncul ya ada keterangan rating info kemudian installing driver kemudian launching browser event dan muncul notifikasi AC firmware di layar handphone-nya dengan notifikasi inilah kita akan memulai celah untuk bypass FRP-nya oke bisa kita lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita klik menu lihat sampai muncul aplikasi YouTube kemudian dialihkan langsung ke aplikasi browser Chrome seperti ini kita pilih aja terima dan lanjutkan kemudian untuk sign in ke Chrome-nya bisa kita pilih lain kali saja disini sekarang kita akan mengakses blog Magelang Flasher dengan mengetikkan URL-nya pada kolom address bar-nya disini tinggal kita ketikkan aja URL blog Magelang Flasher dengan alamat URL-nya yaitu www.magelangflasher.com jangan sampai salah ketik ya www.magelangflasher.com seperti ini jika sudah kita ketikkan tinggal kita klik masuk aja pada keypad-nya dan kita tunggu sampai blog Magelang Flasher terbuka selanjutnya kita bisa fokus ke menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya kita bisa klik menu ini sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya kemudian kita pilih menu FRP Bypass nanti mungkin akan muncul iklan kita bisa tutup aja iklannya di pojok kanan atas ada X atau kita klik menu close kemudian kita tunggu sampai masuk ke halaman FRP Google Akun karena handphone ini sudah kita downgrade ke versi Android 10 maka kita bisa langsung mengganti model kunci layarnya dengan memilih menu open lock screen setting pada bagian spesial shortcut Android tinggal kita klik aja open lock screen settingnya sampai muncul halaman lindungi ponsel Anda seperti ini kemudian kita akan mengganti model kunci layarnya yang sebelumnya pola bisa kita ganti aja biar berbeda menjadi pin maka tinggal kita pilih aja pin lalu kita bikin pin yang mudah saja misal kita bikin pin 1, 2, 3, 4 selanjutnya klik lanjutkan kemudian kita konfirmasi pin yang kita buat tadi 1, 2, 3, 4 kemudian kita klik ok di halaman ini bisa kita pilih lewati saja maka sekarang untuk kunci layarnya sudah berhasil kita ganti kita akan buktikan bisa kita kembali dulu ke halaman sambung ke wifi ya atau hubung ke jaringan kita kembali dulu di halaman pilih jaringan wifi ini maksudnya kita pastikan informasi terhubung ke jaringan internet via wifi kemudian klik berikutnya dan perhatikan untuk model kunci layarnya sudah berubah yang sebelumnya pola sudah menjadi pin dan untuk bypass akun googlenya tinggal kita masukkan saja pin yang tadi kita buat tadi kita membuat pin 1, 2, 3, 4 tinggal kita klik berikutnya saja sekarang sudah tidak ada halaman verifikasi akun Anda yang ada adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja tidak perlu kita loginkan akun googlenya sekarang selanjutnya tinggal kita set up saja handphone ini sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati dulu saja fokus untuk set up handphone ini sampai ke tampilan menu oke kita lanjutkan dulu set upnya Samsung akun bisa kita lewati juga kemudian selesai dan kita tunggu sebentar biasanya masih ada halaman temukan dan pasang aplikasi hebat kita pilih nanti saja di pojok kanan atas kemudian keluar dari proses kita pilih ya handphone langsung masuk ke tampilan menu namun handphone masih memiliki kunci layar berupa pin karena tadi kita tidak menghapus kunci layarnya hanya mengganti saja dari pola menjadi pin maka untuk pinnya masih sama dengan yang kita buat tadi yaitu 1, 2, 3, 4 untuk membuka kunci layarnya gunakan pin yang kita buat tadi 1, 2, 3, 4 apabila kita ingin merubah atau menghapus kunci layarnya masuk ke menu pengaturan kemudian kita cari menu kunci layar kemudian tipe kunci layar kita masukkan dulu pinnya 1, 2, 3, 4 kemudian klik berikutnya dan kita ganti menjadi usap tidak ada pengaman bagi teman-teman yang gagal mengganti kunci layarnya silahkan bisa downgrade dulu dari Android 11 ke Android 10 bagi teman-teman yang sudah melakukan tutorial ini tetapi tidak bisa mengganti modal kunci layarnya berarti sudah berada di Android 11 dan tingkat patch keamanannya sudah berada di paling baru silahkan bisa downgrade dulu dari Android 11 ke Android 10 dengan melakukan flashing firmware downgrade atau firmware dengan versi lawas namun tetap masih dalam versi binari yang sama silahkan teman-teman cari saja di website samfw.com sudah jelas keterangan binarinya ingat ya di downgrade dulu atau link downgradenya bisa teman-teman klik saja di pocok kanan atas video ini oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota mantap selamat menikmati